selamat pagi bapak ibu saudara-saudara sekalian senang sekali bisa berjumpa dengan bapak ibu saudara-saudara dalam renungan hari ini renungan harian Toraya diisi hari kamis 5 oktober 2023 saya berharap kita semua dalam keadaan baik dan sihat walaupun tentunya berbagai macam permulaan datang menghampiri hidup kita kita akan memulai segala kegiatan kita di hari ini tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga kami dalam kami tidur sepanjang malam dan Tuhan di pagi hari ini sudah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan baru Bapak dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini sebelumnya itu kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman berkati kami semua yang belajar firmanmu berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu ya Tuhan ampuni semua serdosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara bahan firman Tuhan kita hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke 10 Yesus Kristus batu penjuru karena itu buanglah segala kejahatan segala tipe muslihat dan segala macam kemunafikan gedengkian dan fitnah dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia tapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah sebab ada tertulis dalam kitab suci sesungguhnya aku meletakkan di sion sebuah batu yang terpilih sebuah batu penjuru yang mahal dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal tapi bagi mereka yang tidak percaya batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sendungan mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan tetapi kamu lah bangsa yang terpilih imamat yang ngerajani bangsa yang kudus umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib kamu yang dahulu bukan umat Allah tapi yang sekarang telah menjadi umatnya yang dahulu tidak dikasihani tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan amin firman Tuhan bapak ibu selera saudara bidul perenungan kita hari ini batu hidup batu hidup dalam efesius pasal 2 ayat 21 sampai 22 dikatakan dalam dia tunggu seluruh bangunan rapi tersusun menjadi baik Allah yang kudus di dalam Tuhan dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh artinya sebuah baik sedang dibangun oleh Tuhan yang dibangun dari batu-batu hidup yaitu orang percaya yang dibangun di atas dasar bangunan itu akan menjadi sebuah bangunan yang koko yang tidak akan dapat diruntuhkan oleh kekuatan apapun Petrus mengajak orang percaya untuk menjadikan dirinya seperti si orang bayi yang selalu merindukan air susu dari ibunya orang percaya harus menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan dan bahkan harus selalu dirindukan seperti air susu ibu yang murni menjadikan si orang bayi dapat memiliki daya tahan tubuh yang kuat demikianlah firman Tuhan jika menjadi makanan yang dirindukan akan menjadikan kita memiliki iman yang murni untuk selalu mengingatkan kita meninggalkan segala hal yang buruk Petrus pun mengingatkan orang percaya sebagai imam di hadapan Tuhan umat yang sudah dipilih menjadi kepunyaan Allah untuk senantiasa memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan yang terhadap kita orang percaya yang telah dipanggil dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib telah menjadi batu-batu hidup keselamatan yang telah dianukrahkan harus dikerjakan sehingga tetap hidup kita harus membuktikan bahwa kita bukan lagi orang-orang yang hidup dalam kegelapan yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupaan pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam pelijikan mereka yang menyesatkan tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala jadilah batu hidup yang mencintai firmannya jadilah batu hidup yang mencintai firmannya amin mari kita berdoa terima kasih Tuhan engkau sudah kembali memperdengarkan firmanmu pada kami di hari ini firmanmu mengajar kami agar kami menjadi batu-batu hidup yang senantiasa mencintai firmannya terima kasih berkatmu kepada kami pada hari ini Tuhan ampuni hambamu jika ada motivasi hambamu dalam menyampaikan firmannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan kami menyerahkan seluruh aktivitas seluruh pergumulan kami di hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja Tuhan engkau boleh berkati kami dalam kami bekerja boleh mengerjakan tugas-tugas yang diembankan keberkakan masing-masing dan kami boleh bergaul dengan rekan-rekan kerja kami dengan baik anak-anak kami dalam dunia sekolah dalam dunia pendidikan kau berkati mereka agar boleh mereka belajar dengan baik anak-anak muda kami yang mencari pasangan hidup mencari pekerjaan engkau boleh menunjukkan yang terbaik bagi mereka masing-masing kami berdoa bagi orang tua kami lanjut usia dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan engkau boleh kuatkan iman percaya mereka yang sakit boleh engkau sembuhkan yang berduka boleh engkau hiburkannya Tuhan kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan bapak pendidikan sekeluarga menjadi sekerja guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG kami ya Tuhan keberkati mereka dalam melaksanakan pelayanan dan pekerjaan mereka masing-masing pemerintah kami kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan ampuni semua serdosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin demikian renungan kita hari ini Tuhan memberkati kita semua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati